Kadang-kadang aku ngerasain kayak, gimana ya kalau Putra gak ada gitu. Karena bahkan hidup aku dengan luka batin aku sekarang tuh bener-bener disembuhinnya sama Putra. Wi, kalau memang lo gak kuat, gak apa-apa. Kalau lo mau ngasih support, karena anak itu bagaimana cara ibunya. Kalau ibunya bahagia, pasti anaknya bahagia. Gimana ya, teh? Terus sampai aku tuh dulu menangis sambil sujud. Kayak, oh lo mah Freya makan, nah gitu. Susah banget makannya Freya dulu, ya Allah. Aku seorang ibu. It's me, Dwi Handayani. Jadi waktu dulu itu Putra itu kerja di salah satu perusahaan haji dan umroh. Nah, waktu itu biasa zaman dulu sih Alhamdulillah dengan aku nyari uang sendiri, aku kayak bisa umroh sendiri gitu loh. Tapi belum bawa orang tua aku, karena uangnya belum cukup ya untuk bawa orang tua. Jadi aku minta izin sama makuma, maaf ya, Uwi mau umroh dulu sendiri untuk berdoa gitu-gitu kan. Jadi kayak nanti kalau Uwi ada rezeki lebih, Uwi bisa ajak sama papa gitu. Nah, terus aku nyari-nyari umroh. Dulu aku ya temen namanya email. Terus dia bilang, pek lu pakai umroh temen gue aja, namanya Putra gitu. Nah akhirnya, oh boleh deh Mel, gue sih selalu bawa emak gue pakai itu. Katanya, oke gitu. Akhirnya aku umroh pakai itu dan sama Putra dulu ketemunya, dikenalin. Akhirnya ternyata Putra ini juga ternyata udah mulai menyimpan rasa. Jadi dia dulu bilang kalau dia itu selalu nontonin live aku, selalu ngeliatin Instagram aku gitu. Terus aku ingat banget yang selalu dia bilang, agak cheesy sih kalau diceritain sekarang. Dia bilang kayak gini, tau gak yang aku sukain dari kamu tuh apa? Kalau setiap di live kamu ketawa, itu aku tuh lucu banget gitu. Mungkin kalau orang-orang bilang, iya gomba lo gitu kan. Tapi Putra itu memang orangnya itu sangat, putra itu orangnya itu bener-bener sangat jujur. Dan mungkin juga karena dia suka kan sama gue, jadi ya dia ngomong kayak gitu gitu. Bahkan aku nyeritainnya aja tuh agak enak sih, tau deh. Oke, nah akhirnya kan umrohnya itu kayak masih bulan apa. Terus kita masih free dulu kan sebulanan sebelum nunggu umroh. Karena umrohnya waktu itu di Februari. Aku daftarnya tuh bulan Desember. Nah akhirnya disitu tuh dia mulai kayak ngedeketin aku. Terus aku bilang, gue sih baru aja putus ya. Karena gak mau mencari orang baru gitu. Nah kalau memang kita jodoh, kita lihat aja. Pulang dari umroh, apakah kita didekatkan sama Allah atau kita dijauhkan sama Allah? Aku bilang gitu, yaudah. Akhirnya pas kita umroh, terus akhirnya pas pulang umroh. Tapi ternyata kita tetap ngerasa kayak komunikasi lagi deh, makin lancar gitu. Yaudah, akhirnya disitu kita mulai kayak, yaudah kita coba komunikasi dulu aja gitu. Putra itu adalah pendengar yang baik. Zaman sekarang tuh kalau nyari pendengar yang baik itu susah banget. Apalagi untuk mengimbangi perempuan yang bawel banget. Aku tuh bawel banget. Nah dia itu pendengar yang baik banget. Dia itu ngedengerin cerita orang. Dia itu bener-bener ngeliat mata orang dan bener-bener kayak gak ada fokus lain. Terus aku ngeliat kayak, ih baik banget ya nih orang kok ngedengerin aku sampe sesgininya. Tapi aku gak mau pede dulu takutnya itu hanya karena dia ada perasaan sama aku gitu. Nah terus dia itu bener-bener orang yang lembut banget. Dia itu gak pernah marah sama, bahkan sampe sekarang pun dia bener-bener orang yang sangat sabar. Wah sabarnya kalau kata Diego, Nabi tersabar aja tuh kayaknya saya namanya Putra gitu kan. Tapi maksud aku saking sabarnya nih orang dan bisa menahan sabar. Dan Putra dulu punya kehidupan yang tangguh juga. Jadi aku ngerasa kayak, kayaknya nih orang cocok deh sama aku. Aku dulu pernah ngerasain di toxic relationship. Dan dia seperti ngebawa aku ke era yang baru gitu. Aku tuh dulu karena ada di toxic relationship tuh jadi trauma gitu loh. Kalau orang kayak meninggikan suaranya aja tuh, aku tuh jadi kayak takut gitu. Terus kayak, kalau aku dulu karena di toxic relationship, saking toxicnya sampe kita tuh kayak mau ngomong, mau izin. Aku mau ketemuan sama temen dulu. Itu tuh kayak takut. Karena tuh pasti kayak ada aja tuh yang di berantemin dulu tuh. Nah kalau dia, tuh aku tuh kayak bisa jadi diri aku, aku bisa ketemu sama temen-temen aku, mau cewek, cowok. Dan bahkan dia gak ada rasa ini. Dan aku, aku sendiri pun, aku tuh bukan orang yang cemburuan. Aku tuh mau, gue gak cemburuan, lo juga gak cemburuan sama gue. Dan kita merasa sama akhirnya disitu. Kita oke, pas nih. Karena gue orangnya juga gak mau ribet dan gak cemburuan. Asal lo jujur sama gue gitu. Dan dia, itu sih yang bikin akhirnya, Ini orang kayaknya bener-bener cocok untuk aku dan bisa mengimbangi aku. Karena abis dari toxic relationship, aku pas ketemu putra itu jadi kaget. Ini bener gak? Jadi, worry gitu ke orang gitu. Jadi, deg-degan gitu. Karena, ya buat orang-orang yang lagi ada di toxic relationship, ketika kalian tidak bisa udahan dari hubungan itu, itu tuh bukan karena kalian sayang. Tapi, karena kalian terbiasa untuk bersama, lalu akhirnya takut untuk mengakhiri, dan takut, eh takutnya gak ada orang yang sayang sama gue seperti dia. Bullshit. Akan banyak banget orang saat, jadi saat kita sayang sama orang, orang yang toxic ini, seakan-akan semua pintu tuh tertutup. Jadi, kita merasa tidak ada yang sayang sama kita seperti dia. Tapi, saat kita melepas orang itu, pintu itu akan terbuka satu persatu dengan kita healing diri kita sendiri. Jadi, pas nikah itu, aku juga gak lama-lama. Jadi, pas deket, kan aku juga jadi takut untuk pacaran ya. Nah, akhirnya disitu kita kayak, yaudah, kita tuh berteman dan untuk mencoba tahu satu sama lain dulu gitu. Ini lucu banget ya kalau diteritain, tapi malu. Tapi, gak apa-apa ya, biar mereka tuh tahu kalau mencintai penemuan itu harus apa adanya ya. Terus kayak, dulu kan, akhirnya kita cuma deket, kita sering jalan, tapi kita kayak gak mau mulai hubungan pacaran. Tapi dia pengennya, gue pengen komitmen nih sama lo, oke ayo, kita jalanin gitu. Itu hitungannya pacaran atau enggak, gak tahu. Pokoknya kita bukannya kayak, lo mau gak jadi pacar gue? Enggak kayak gitu. Akhirnya, yaudah, terus dia kayak, kita jalan, dia jemput gue gitu-gitu kan. Nah, dia bilang, aku tuh pengen serius sama kamu. Yaudah, sebelum lo izin sama orang tua gue, kita coba pendekatan dulu satu sama lain. Aku pengen, biasanya, jadi kalau kita ingin mengetahui hubungan kita sama seseorang baik atau enggak, biasanya terkuak di tiga bulan pertama. Itu dulu kata senior aku yang psikolog. Di tiga bulan pertama, kalau dia bikin lo nangis sampai asam lambung, mending gak usah. Nah, dulu yang toxic relationship, belum tiga bulan tuh nangis sampai asam lambung. Tapi, bandel dong, rasanya dulu kayak, enggak bisa. Sayang gitu, padahal mah, enggak ada itu harusnya gitu. Harus tahu diri gitu. Nah, akhirnya pas yang putra ini, itu lucu banget momennya ya. Aku naik mobil sama dia, jalan-jalan ke TMII. Jalan-jalan ke TMII. Karena dulu mau foto endorse, dia fotoin aku endorse. Nah, terus, ini emang sialan banget. Biasanya kan kalau kita pengen kentut, itu kan bisa kita tahan ya. Tapi, entah kenapa, ini tuh enggak bisa tahan banget aku. Akhirnya aku udah tahan-tahan, gimana caranya ini kentut, tapi enggak bau gitu kan. Sialan banget, kentutnya enggak bunyi, kentut enggak bunyi, bau sampah kan. Sumpah demi Allah. Aku tuh malu banget kan. Terus, pas lewat TMII, karena aku tuh kentut, terus akhirnya kayak kentut gitu kan. Kayak anjrit gitu kan. Terus dia kayak, terus aku buka. Terus aku buka gini, eh, tolong buka jendela dong. Terus kayak, bau sampah ya di sini. Terus kayak, terus dia kan bingung, iya bau sih. Emang bau dari luar? Iya, bau sampah ya, bau sampah gitu kan. Udah kan, gue kayak, anjrit malu banget, malah baru PDKT, belum 3 bulan pertama. Aturan, 3 bulan pertamanya dia itu udah, udah terhitung toxic ya. Dia harus mencium bau kentut gue, yang bau sampah saat itu, tuh gue kayak, duh gila, malu banget. Dan untungnya tuh dia, enggak engeh. Karena abis itu langsung aku buka, terus aku bilang, ini situ banyak sampah ya, banyak bau sampah lagi, belum sampai ke sini. Mau ditutup aja, enggak usah udah, biarin aja, biar dapet angin seger setelah ini. Terus gue akhirnya harus berbohong. Akhirnya pas lagi, udah mau serius dan ini, terus gue pengakuan dosa. Terus gue bilang, tau gak ya, waktu aku buka pintu, buka jendela, terus aku bilang, bau sampah, itu sebenernya aku kentut tau. Terus dia bilang gini, patut aku bingung, kenapa kayak gelagepan, harus buka pintu, buka jendela, mau ngapain? Dia udah harus di, satu bulan pertama pendekatan, dia udah harus mencium, kentut gue yang bau sampah saat itu. Dan kayak gue ngerasa kayak, bego banget sih. Nah makanya ini buat cowok-cowok, kalau kentut kalian dihirup, dengan, dengan suka rela, berarti, dia tuh cinta banget sama lo. Udah sih itu doang. Akhirnya dia datang ke rumah, untuk izin ke orang tua aku, dan orang tua aku ngerasa kayak, oke gitu, kan biasanya izin orang tua itu, lumayan ngebantu banget ya, pas orang tua aku kayak, oke ini baik, anaknya sopan gitu. Udah sih, itu yang membuat orang tua aku, akhirnya mengizinkan, dari dia ngomong ke orang tua aku, di tiga bulan setelah itu, terus tujuh bulan setelahnya, kita menikah. Kalau putra itu, sosok suami yang sabar, di saat aku lagi emosi, yang nyabarin tuh dia, namanya emak-emak ya, dan belum lepas dari kayak, kemedanan ini, jadi bawaannya tuh kayak, meledak-ledak kalau emosi. Nah, sebelum meledak itu tuh, suami aku tuh udah bilang, jangan marah, soalnya, itu anaknya yang gak ngelakuin salah, yang gimana-gimana. Kalau kamu marah, nanti dia malah jadi takut gitu, akhirnya kayak, kamu jangan emosi, kamu jangan marah gitu, kalau udah kelepatin kayak, udah dong Freya, gitu kayak, yang jangan galak, jadi dia yang selalu jadi, benang merah buat aku, dia yang selalu sabar buat anaknya, jadi, dia yang selalu, gentle sama anak-anak, tapi namanya seorang ibu juga ya, ujung-ujungnya memang, anak bakal nyari ibu, dan, yang bisa nenangin anak juga, ibu itu sendiri, gitu. Bapak-bapak, di luar sana, yang, harus diambil dari, seorang bapak, bernama putra, itu menurut aku adalah, dia itu selalu jadi support system, biasanya ibu-ibu di luar sana, itu kekurangan support system, sehingga mereka, emosinya akan lebih meledak-ledak, akan lebih capek, bayangin ya kak, mereka kan abis bersihin rumah, terus mereka harus ngurus anaknya, belum lagi anak tantrum, mending kak tantrumnya karena apa, tantrumnya karena, botol minum salah, itu mereka tantrum, makan gak mau, itu mereka tantrum, gitu loh, jadi, menurut aku, bapak itu harus ada di saat, ibu, overwhelming itu kayak kewalahan, pasti kita, menerima, ke, apa ya, hal-hal yang gak enak, kayak tangisan, cerita buruk, atau, hal yang capek, kelelahan, itu akan menjadi hal yang, gak nyaman buat kita, jadinya kita overwhelming, nah, di saat, ibu-ibu overwhelming, bapak itu harus support, kalau gak tau cara supportnya, gimana, kayak ngerasa, oh, istri gue baik-baik aja, gak boleh kayak gitu, harus ditanya, kamu capek gak, kamu kalau lagi capek gini, kamu butuhnya apa, soalnya aku gak ngerti, puter itu selalu nanya, aku gak ngerti, kamu harus apa, gak apa-apa sih, aku mau kamu, selalu jadi pengingat aku, saat aku hampir meledak-ledak, saat anaknya lagi nangis, dan tantrum, terus aku lagi gak kuat, kamu harus yang pegang dia, aku tenangin diri aku sebentar, 5 menit, baru aku turun lagi, terus kayak, kalau aku emang lagi capek banget, aku cuma pengen kayak dipeluk, jadi kayak, support system, itu paling penting untuk, kesehatan mental, kita, ya, kita selalu, I love you, I love you, itu tiap 15 menit sekali, I love you, I love you, gitu, kayak masih banyak banget sih, untuk itu, kayak, kayak, serangi-serangi gitu, jadi kayak lebih ke, love you, sayang kamu, jadi, walaupun punya anak nih, dia abis, baikin anaknya, untuk selalu kayak, tenangin, terus aku selalu bilang, makasih sayang, I love you, makasih sayang, I love you, gitu, kita selalu mengucapkan, kata-kata I love you, itu dalam sehari, kalau ditabung, itu mungkin ada kayak, 150 kali, ini menurut aku, yang membuat aku dan putra, sampai sekarang, jadi merasa kita teman, karena kita, mengungkapkan sesuatu itu, dengan cara yang fun way, untuk kita, gitu, jadi, itu bisa dimulai, dengan, gimana karakteristik, tiap, keluarga aja, nah, kalau putra itu, dan putra itu, selalu mengapresiasi, hal kecil yang aku lakukan, walaupun aku punya mbak, tapi saat aku emang, anak lagi gak mau makan, dan harus aku masak, gitu, nah, pasti putra selalu bilang, makasih ya, udah mau masakin buat anak-anaknya, gitu, nah, kalau mbak-mbak, aku selalu bilang, makasih ya mbak, udah masakin, makasih ya mbak, gitu, kalau putra itu, selalu apresiasi aku, jadi kayak aku, apresiasi yang dia kasih, tenaga yang dia kasih, itu aku berikan, untuk orang lain, dan juga untuk dia juga, dan dia juga, kalau habis, ngurus anak segala macem, atau lagi habis kerja, dan aku kerja, dan dia ngurus anak, aku selalu bilang, makasih ya, hari ini udah izinin aku kerja, dan buat anak-anak, tenang, gitu, yang, terima kasih ya, udah jadi sosok ayah, dan suami yang baik banget buat aku, gak cuma itu, kamu juga, sangat jadi support sistem utama, yang aku butuhkan, saat aku jatuh, gitu, apapun yang kamu lakukan untuk aku, hari ini, dan kemarin, itu, sangat berarti banget loh, kalau gak ada kamu, aku gak tau sih, kayak, hidup aku kayak gimana, kadang-kadang aku merasain kayak, gimana ya, kalau putra gak ada, gitu, karena, bahkan, hidup aku, dengan luka batin aku sekarang, tuh, bener-bener disembuhinnya sama putra, sehingga, sampai, kata orang, coba cerita ke suami dulu, kalau kamu gak butuh psikolog, berarti sebenarnya, itu udah cukup, gitu, dan berarti sebenarnya, luka batin aku, udah bener-bener disembuhin sama putra, bahkan ada hal-hal yang aku gak bisa ceritakan, itu semua aku ceritakan ke putra, dan sedikit demi sedikit, beban aku sangat terangkat, gitu, aku gak tau sih, kalau gak ada putra, aku, bisa gentle mengurus anak-anak, dan menurut aku, putra, yang membuat aku, jadi ibu kayak sekarang, mudah-mudahan, kamu gak pernah berubah, untuk nyayangi aku, dan anak-anak, sampai gede, dan mudah-mudahan, kita berdua, saling bisa menerima kekurangan, dan mudah-mudahan, suatu saat, kita punya waktu, berdua, untuk kita bisa, jalan-jalan, tanpa anak kita, karena, itu juga jadi mimpi kita, kalau suatu saat, pengen banget, gitu, kita ke, Iceland berdua, untuk nikmati momen, yang jadi mimpi dia, dari dulu, gitu, amin, suatu saat, saat anak-anak kita, udah bisa ditinggal, dan, udah gak apa-apa, saat orang tuanya, quality time, yang jauh, gitu, ya. Pada saat, tanggal 18 Januari, itu, Freya lahir ke dunia, tahun 2019, itu adalah, momen yang sangat, menyenangkan, dan mengharukan, buat aku, karena, pada akhirnya, eh, aku jadi seorang ibu nih, hal yang belum pernah aku rasakan, akhirnya bisa aku rasakan, itu sih, dan, jadi, pelajaran baru lagi buat aku, hal yang dulu, aku gak pernah tau, kalau aku harus kayak gini, gitu, waktu menghadapi anak GTM, menyusui, itu, sama-sama punya fasenya sih, waktu pertama kali menyusui, itu aku sempat stress banget, karena, karena Freya itu, lagi mainin, puting gitu, dan itu, sampai lecet berdarah banget, karena, dia bener-bener, kayak narik pakai gigi, jadi, itu luka, dan berdarah-darah, dan setiap dia, itu kan, kayak disedot, dan makin sakit dong, nah, itu disitu, aku sampai gak kuat banget, aku gak kuat, aku bilang, aku gak kuat, gitu, hari pertama, kedua, bisa ditahan, gitu, seminggu, pas seminggu, itu aku gak kuat, aku lepasin dia, aku pencet hidungnya, aku lepasin, terus aku keluar kamar, terus aku teriak, bener-bener teriak kenceng banget, kayak, karena aku udah gak kuat, dan aku stress banget, aku nangis banget, sampai temen aku bilang, katanya, eh, Wih, kalau memang lo gak kuat, gak apa-apa, kalau lo mau ngasih support, karena, anak itu bagaimana, cara ibunya, kalau ibunya bahagia, pasti anaknya bahagia, itu kajian, ngingetin aku, kayak gitu, dan akhirnya, aku bilang, ya kak, tapi gue liat dulu ya, bagaimana, diri, aku ini, mau, membawa itu, ataukah aku tetap, mau bertahan, aku, atau aku, tetap mau berubah, dan saat itu, aku berpikir kayak, aku pengen bertahan sih, karena menurut aku, ini adalah hal yang bisa aku berikan, untuk dia, karena sebenarnya ya, pas menyusui anak, itu kita punya, joy moment sendiri, kita bisa ngeliatin anak kita, kita bisa kayak, berada di dekapan dia, kita bisa skin to skin, jadi akhirnya, aku bertahan, aku rasain sakitnya dikit, aku cuma, aku bantu dia untuk afirmasi, gak boleh kayak gini, lama-lama kayak, udah berubah, dan, dia udah gak ngegigit lagi, akhirnya aku, udah bisa, udah, dia udah gak aneh kayak gitu lagi, dan udah nyaman rasanya, setelah satu tahun, di atas ya, iya, fase gak mau makan anak, itu sebenarnya yang lebih bikin stress sih, karena apa, karena ibu, pasti akan mikir, anak gue gak ada isi makanannya nih, anak gue nanti kelaparan, anak gue lemes gitu, padahal sebenarnya, kadang kita biarin aja, anak kita kelaparan, biar dia tau rasanya lapar, tapi gak mudah dong buat ibu, gak bisa nih, ibu kan repot nih kan, harus ngasih makan, harus coba apapun, gitu, padahal waktu itu, kata dokter, dia dicobain satu makanan, gak mau, dicobain makanan lain, gak mau, biarin, sampai dia ngerasa lapar, baru nanti dia, makan lagi, mau makan, dia bisa ngerasain lapar, tapi aku bukan ibu yang kayak gitu, aku ibu yang overthinking, sampai akhirnya, karena aku gak tega, aku coba, ngasih makan ini, sampai teteh aku tuh selalu bilang, gak apa-apa, gak usah kasih makan, nanti aja, kasih dua suap pun gak apa-apa, nanti misalnya sejam sekali, lo kasih lagi, gitu-gitu, gimana ya teh, sampai aku tuh dulu, menangis sambil sujud, kayak, tolong lah Freya makan, gitu, susah banget, makan yang Freya dulu, ya Allah, akhirnya dia tuh minum susu, sampai sehari tuh, bisa dua setengah liter, waktu asinya udah gak nenen lagi, dia minum susu dua setengah liter, sampai dokter bilang, jangan segini bu, itu terlalu over, gitu-gitu, dia minum UHT dulu kan, akhirnya aku bilang kayak, gimana ya dok, dia tuh gak mau makan, gini-gini, akhirnya, ya kalau dia mau ketang, juga gak apa-apa, ketang goreng aja, gini-gini, gitu, akhirnya, pas dia umurnya sekarang nih, udah empat tahun, itu dia udah mulai mau makan, udah mau, pokoknya intinya satu, kasih anak sesuai jadwal makan, akhirnya pas di umur tiga tahun, aku tetap membuat dia, kalau dia gak mau makan, dia cuma dua suap, oke, kalau dia cuma mau tiga suap, oke, tapi tetap dikasih waktu jadwal makan, kayak, pagi jam sembilan, siang jam dua belas, atau jam satu, malam jam enam, atau jam tujuh, akhirnya sekarang di umur empat tahun, bayangin, di umur empat tahun, dia baru mau mulai makan, jadi buat ibu-ibu yang, lagi berjuang anaknya GTM, semangat, dan tetap kasih jam makan sesuai, dengan yang kita mau terapkan, yang nyuapin Freya, itu kan selalu aku, nah akhirnya, karena gak mau makan, dokter bilang, coba jangan ibu yang nyuapin orang lain, nah ada mbak waktu itu, mbak Pia, akhirnya mbak Pia yang coba nyuapin, lumayan lah, masuk tiga suap, empat suap, itu menurut aku udah lumayan banget, akhirnya, yaudah, sampai sekarang, itu selalu disuapin sama mbak, kecuali kayak, mbak lagi repot, yaudah aku nyuapin anak aku, kalau mbak lagi free, disuapin, kalau lagi traveling, aku yang suapin anak-anak aku, gitu, jadi kadang kalau traveling, gantian, antara putra yang nyuapin Ilaya, atau aku yang nyuapin Ilaya, atau putra yang nyuapin Freya, gitu. Wah, lumayan banget sih kak, waktu pas, anak, waktu Ilaya lahir, Freya itu, cemburu banget sama Ilaya, sampai ada sibling, Sri Valerie gitu, dia itu kecewa, karena kenapa mama ada adik, dan mama sekarang nenin adik terus, kenapa mama jadi nenin-nenin terus, iri, dan akhirnya, Freya dulu tuh anak yang lembut banget, karena adiknya lahir, dia tuh suka kayak, kenceng ke adiknya, dia suka kayak remes adiknya, suka neken mata adiknya, terus suka kayak nabok adiknya, itu tuh, sampai akhirnya, kita kan marahin Freya, kayak Freya gak boleh kayak gitu, gitu kan, nah mungkin, salah juga tuh disitu, karena apa? Karena, dia jadi ngerasa kok, adik disayang, aku dimarahin, anak kan gak ngerti dimarahin kayak gitu, akhirnya aku tanya-tanya, ke temen-temen aku, yang mengerti, dia bilang, coba quality time dulu sama Freya, kemana kek, gak perlu ke, gak perlu ke mall, ke minimarket aja juga gak apa-apa, tapi berdua, dia tuh kangen masa-masa, aku sama Freya, akhirnya, mulai dari situ, aku mulai ngajak Freya, kayak quality time, kayak ke playground bareng aku, ke salon, ke minimarket, gitu, Alhamdulillah sih, mulai berkurang disitu, dan Freya, selalu aku afirmasi dengan, lagu, buku, dan, akhirnya dia sekarang udah yang kayak, beneran sayang banget sama adiknya, bahkan sekarang adiknya yang gemesan sama dia, kadang adiknya suka nyubitin dia, jambak dia, karena adiknya tuh emang gemesan kak, emang yang kayak, ih gitu, kalau nyubitnya kayak, ih gitu, kalau Freya itu anak yang lembut, terus dia suka, suka physical touch gitu, jadi tuh dia suka peluh, suka sayang-sayang adik, nah kalau Ilaya itu anak yang lebih tegas, lebih tegas, kalau dia bilang gak mau, itu gak mau, terus adik juga orang yang, suka gemesan, terus, dan adik itu juga, hatinya tuh lembut banget, dia itu, paling gak bisa banget, jadi dia, lebih introvert, karena, kalau di keramaian, dan orang kayak, uh gitu, dia kayak cepet kayak, takut gitu, nah, kalau Freya itu, malah suka keramaian, happy dia, itu sih perbedaannya, mungkin, kalau kata mereka sih, karena Freya zaman dulu, kayak lucu, gitu kan, tingkahnya tuh selalu ada aja, dulu yang paling kocak itu, emang Freya itu, aktif banget, sampai kita julukin tuh, blood listrik, karena saking aktifnya, dia itu gak bisa nonton TV, sambil duduk, dia itu nonton TV, sambil jungkir balik, jungkir balik, begini, 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 kayak kata aku, kenapa ya, gitu kan, sampai akhirnya, aku sekolahin dia, di umur 3 tahun, supaya kayak melatih fokusnya dia, jadi itu saking aktifnya dia, itu selalu ada aja, dan dia itu kan kayak, ngomongnya cepet, jadi pas ngomongnya cepet, itu kayak lucu, kayak, mungkin orang-orang kayak ngerasa, ih kocak banget ngomongnya, lucu banget, gitu, dan aku merasa kayak, senang sih, dengan beberapa orang yang, suka sama anak aku, dan bisa menjadi penghibur mereka, di saat mereka lagi sedih, lagi, lagi stress, gitu, Alhamdulillah sih, itu aja, cara parenting aku dan putra itu, sebenarnya kayak campuran sih, di saat membutuhkan, kalau, kita memang harus gentle parenting, ya kita harus gentle parenting, tapi di momen, kalau, kita harus tegas, ke anak gitu, ya kita harus tegas, tapi yang penting, kita gak sampai marahin anak, yang, menggunakan kata kasar, dan membentak terlalu berlebihan, jangan sampai teriak gitu, kalau kayak marahin kayak, freh, gak boleh dong, kayak gitu, kayak kita menegaskan suara, bukan meninggikan suara, itu aja sih, sebenarnya kalau dibilang pergi kerja sering, itu aku jarang sih, tapi lumayan, nah, tapi aku selalu, intinya satu, selalu jujur ke anak-anak, kalau memang kita kerja, kita bilang kerja, terus kan kadang-kadang anak nangis, gak apa-apa, kan kita udah bilang, mama mau kerja, nanti mama sore pulang, dia nangis, kita peluk, gak apa-apa ya, nanti mama pulang kok sore, terus dia agak nangis, kita quick say goodbye aja, karena, saat kita cepat, bye, jadi pas pulang, dia tahu kalau, oh iya, memang mama pulang lagi ya, gitu, jadi, itu akan menjadi kebiasaan untuk dia, kalau memang kayak, selama anak aku gak sakit, gitu, itu aku gak akan, mengikuti dia, untuk mama di rumah aja, tapi kalau anak aku sakit, ya jelas, aku kayak harus, fokus ke anak aku, gitu, jadi seorang istri, dan seorang ibu itu, menyenangkan, walaupun kadang-kadang, emang kewalahan, capek, kayak ngerasa, kita gak punya, waktu untuk diri kita sendiri, waktu itu pernah di Jepang, aku ke Jepang, aku lagi, lagi dingin banget kan, anak-anak di rumah, anak-anak di hotel, aku udah boboin, adik-adik lagi bobo, terus kakak, udah aku beliin buku gambar, terus aku bilang gini, aku bilang sama Freya, kak, mama boleh gak keluar sebentar, beli belanjaan, nanti mama pulang lagi, soalnya kalau ngajak kakak, kan takut kedinginan, terus kata Freya, iya mah, gitu, dulu aku Tara ikut, jadi Tara itu, asisten manajer aku, terus dia ikut, dan dia ngebantuin aku, untuk, dia bilang, udah gak apa-apa kak, jalan aja, nanti aku jagain Freya, akhirnya Freya sama Tara tuh, menggambar, dan anteng, aku keluarlah saat itu, ke tempat pusat perbelanjaan gitu, nah pas di pusat perbelanjaan itu, terus aku bilang sama Putra, kita misah aja ya, kan soalnya pusat perbelanjaan itu, cuma jalanan biasa doang, namanya Omote Sandu, jalan lurus, mentok, balik lagi, aku bilang, kita misah aja, karena kalau kamu nemenin aku, yang ada, kita gak punya waktu banyak, jadi biar belanjaan kita masing-masing, nah terus aku jalan sendiri, terus disitu aku nangis kak, terus aku bilang gini, kayak, kok gue gak pernah punya waktu, untuk diri gue sendiri gitu, aku walaupun di rumah, udah punya mbak pun, aku tetap harus ada di samping anak aku kak, gak pernah yang aku waktu sendiri, terus aku di kamar, dua jam itu aku gak pernah, aku harus ada selalu di samping anak aku, karena aku ingin melihat, tinggal aku mereka, terus cara, gimana mereka gitu, jadi aku tuh ibarat kata, kayak, kayak, I never blink my eyes gitu, saking kayak aku harus, ngeliatin mereka terus, jadi aku, walaupun punya mbak, aku gak pernah ninggalin anak-anak aku, aku selalu ada di sama anak-anak aku, aku kerja, ada anak-anak aku, aku jalan, aku duduk main handphone pun, nonton Netflix, ada anak-anak aku, walaupun lagi main lagi apa, aku gak pernah punya waktu, untuk diri aku sendiri, dan akhirnya aku beli roti, waktu itu ada roti, namanya roti Jepang, rasa kelapa, roti, terus ada gulanya, terus dingin, terus aku duduk, terus aku makan roti, terus kayak aku mikir, kok aku selama ini, gak pernah punya waktu ya, untuk diri aku, kok aku selalu, merasa, aku selalu sama anak-anak aku ya, aku sayang sih, sama anak-anak aku, tapi kayaknya, aku harus mengisi tangki cinta aku, untuk diri aku sendiri, supaya aku jadi pribadi yang gak, emosional, nodak-ledak, jadi aku tuh lebih, bisa, punya cinta yang banyak, untuk anak-anak aku, disitu sih, akhirnya aku ngerasa kayak, oke, sehabis pulang dari Jepang, aku harus punya waktu me time, untuk diri aku sendiri, entah aku ngopi sendiri, entah aku kayak, makan mie ayam sendiri, atau apapun, gitu, aku tuh, kalau anak minta, apapun tuh, rasanya pengen aku kasih, bahkan kalau mereka minta bulan, matahari, segala macam itu, bakal aku kasih untuk anak, karena, mereka segalanya buat aku, aku bahkan, kita sebagai orang tua, kita pasti, lebih rela kita yang sakit, daripada anak-anak kita, kita rela melakukan apapun, untuk kebahagiaan anak-anak kita, jadi buat aku, mereka itu segalanya, udah kayak jantung buat aku, yang membuat aku selalu berdetak setiap hari, pesan aku, satu sih, aku mau mereka bahagia, tapi, bahagia untuk diri mereka sendiri, karena, biasanya kan, seorang anak itu, selalu punya tanggungan, untuk membahagiakan orang tua, membahagiakan orang sekitar, aku pengen bilang kayak, sayang, kebahagiaan kamu itu, lebih penting loh, daripada harus membahagiakan, orang-orang yang menurut kamu, punya hutang budi sama kamu, enggak nak, mama sama ayah, memberi kasih sayang, ini ikhlas, karena kebahagiaan mama, jadi, saat Freya nanti dewasa, saat Ilaya nanti dewasa, Ilaya harus mencari, kebahagiaan Ilaya sendiri, kebahagiaan Freya sendiri, Ilaya dan Freya, harus berjuang, untuk diri, dan, diri kalian sendiri, jangan karena, mama dan ayah, memberikan kasih sayang, terus mereka jadi kayak, mama dan ayah, aku udah gak sayang, jadi aku harus, kasih sayang, jangan, tapi kalau memang, kalian mau melakukan itu, memang, diri kalian sendiri, sudah cukup, sehingga kalian mau, memberikan dan membagikan itu, ke ayah dan mama, mama dan ayah, cuma pengen bilang, terima kasih, udah hadir, udah mengisi hari-hari mama, terima kasih, udah hadir, dan bahkan, selalu menjadi, obat, saat mama sakit, yang selalu membuat mama kuat, saat mama sakit, kadang, walaupun mama lagi sakit, tapi Freya sakit, itu mama akan lebih, mentingin untuk, berobatnya Freya, daripada mama, karena menurut mama, mama bisa nahan sakit ini, tapi, belum tentu Freya, itu bisa nahan itu, nak, gitu, belum tentu Ilaya bisa nahan itu, jadi, banyak rintangan, yang selalu kita lalui, dan, mudah-mudahan, Freya dan Ilaya, selalu melihat, sosok mama dan ayah, menjadi penguat, saat, Freya dan Ilaya dewasa, dan menjadi hal, yang bisa, membuat Freya dan Ilaya berpikir, oh oke, mama ayah, udah kayak gini, aku kuat, aku masih kuat, gitu, jadi kayak, mudah-mudahan, apa yang kita lakukan sekarang, bisa menjadi, berkah, dan kekuatan, di masa mendatang, untuk Freya dan Ilaya, doanya, pasti selalu, mereka pengen sehat, gak mau mereka kesulitan, terus, kalau mereka punya masalah, semoga Allah selalu, memberikan jalan keluarnya, dan saat mereka sedih, kecewa, Allah selalu, membuat mereka, belajar dari pengalaman itu, tidak membuat mereka, patah hati, sehingga membuat mereka, down, dan, membuat mereka, gak bersemangat, jadi, mudah-mudahan, mereka selalu punya cara, untuk menyelesaikan, permasalahan mereka, bersemangat, ada yang baik, bertanya, di atas, sejaman, malah-mudahan, dan, 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 dan,